Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa, ujuk rasa puluhan warga di depan kantor desa Wambulu, kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, berlangsung ricoh. Kericuhan di depan kantor desa Wambulu, kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, terjadi saat demonstran menemui kepala desa Wambulu, Lata Jura. Aksi protes tersebut membuat Lata Jura emosi dan hendak memukul pengunjuk rasa hingga terjadilah keributan. Kericuhan terus berlanjut, sesekelompok orang yang diduga keluarga kepala desa ikut-ikutan mengemuk, hingga kedua kelompok nyaris adu jotos. Keributan dapat diredam sejumlah anggota TNI yang berada di lokasi. Dalam munjuk rasa tersebut, warga menuntut kepala desa Wambulu untuk mundur dari jabatannya, karena diduga telah melakukan beberapa pelanggaran, diantaranya dugaan penggelapan gaji anggota BPD, dugaan praktek korupsi beberapa proyek desa, serta dugaan pemotongan dana BLT. Ada dugaan, ada anggaran tapi fisiknya tidak ada. Kemudian yang kedua, gaji BPD sudah dari Januari sampai Desember 23an tidak dibayarkan. Kalau untuk saya, Pak, namanya itu dugaan masalah pembangunan fisik, kalau menurut saya, Pak, tidak ada. Semua itu istilahnya saya kerjakan. Saya kerjakan. Tidak ada istilahnya bahwa ini tidak. Namun, terus berang, kita ini adalah manusia biasa, sudah begitu dihanung. Selanjutnya, masa melakukan ujuk rasa di depan Polres Buton untuk menanyakan kasus dugaan penggelapan dana gaji anggota BPD Desa Wambulu yang sudah dilaporkan sejak Juli 2023, yang hingga saat ini belum juga ditindak lanjuti. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Jamil Azali, TV One, mengabarkan. Jikalau kemudian, sayang.